Pemirsa dua orang terdakwa anggota paditia pemilihan luar negeri Malaysia yakni Aprijon dan Mas Duki Kamdan Muhammad kembali menjalani sidang lanjutan usai didakwa jaksa penuntut umum pada Rabu kemarin. Persidangan dilanjutkan ini dengan agenda penyampaian nota keberatan atau eksepsi. Keduanya kini tengah menjalani persidangan di ruang Wirjono Projokuro II, pengadilan negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan jadwal sidang digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Hakim Ketua Bu Yung Dwi Kora serta dua hakim anggota yakni Arlen Veronika dan juga Budi Prayitno. Kedua terdakwa ini pemirsa diduga melakukan penambahan dan juga pemalsuan data daftar pemilih tetap Kuala Lumpur, Malaysia. Diketahui Mas Duki Kamdan sempat menjadi buron namun kemudian akhirnya menyerahkan diri. Selain Aprijon dan juga Mas Duki, kelima terdakwa lainnya yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia, Cahya Rahayu, Diki Saputra, Puji Sumersono dan juga Ah Halil tidak mengajukan eksepsi. Selain Aprijon dan juga Ah Halil Dan untuk mengetahui jalannya sidang lanjutan terhadap dua terdakwa pemalsuan DPT PPLN Malaysia, sudah ada jurnalis BTV Sela Rizky dan jurukamera Wahyu Santiko di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Selamat siang, Sela. Bagaimana jalannya sidang lanjutan dua terdakwa pemalsuan DPT PPLN Malaysia hari ini? Baik, selamat siang Didis dan juga Pemirsa bahwa sidang ini baru saja dimulai di Ruang Wirjono 2 yang mana ini menjadi sidang lanjutan terhadap para anggota PPLN yang diduga melakukan penambahan dan juga pemalsuan data begitu. Dari ketujuh terdakwa tersebut yang melakukan pemalsuan data, yang melakukan eksepsi begitu atau merasa adanya keberatan dari dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum kemarin, ini ada dua, yaitu Apri John selaku anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Sumber Daya Manusia dan juga Mas Duki Kamdan Mohamad, seorang mantan anggota PPLN Kuala Lumpur. Ini mereka mengajukan nota keberatan atau eksepsi, yang mana saat ini memang masih berlangsung penyampaian nota keberatan tersebut eksepsi dari masing-masing kuasa hukum mereka. Dan pada siang hari ini, sidang dipimpin oleh Hakim Ketua yaitu Buyung Dwi Kora. Dan sebelumnya memang kami sempat berbincang juga dengan para kuasa hukum bahwa mereka merasa dakwaan yang disampaikan Jaksa kemarin ini tidak tepat, tidak cermat dan juga tidak lengkap. Tadi juga kami sempat sedikit mendengar dari pernyataan kuasa hukum Apri John bahwa surat dakwaan yang disampaikan para Jaksa kemarin ini dinilai cacat formil dan juga cacat bateril. Dan bagaimana detailnya memang masih disampaikan, dituturkan begitu dari kuasa hukum di ruang sidang. Selanjutnya juga saat tadi kami sempat berbincang dengan kuasa hukum Mas Duki, yang mengatakan bahwa penyampaian eksepsi ini mereka menyatakan merasa kalau surat dakwaan tersebut kadaluasa, karena kliennya ini Mas Duki telah mengundurkan diri dari anggota PPLN Kuala Lumpur. Dan pada intinya mereka ini meminta dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum ini untuk dapat dibatalkan begitu. Dan selain Apri John dan Mas Duki memang kelima terdakwa lainnya yang tadi telah disampaikan oleh Didi sebelumnya, ini tidak mengajukan eksepsi, namun berdasarkan pantauan kami tadi mereka juga datang, karena memang pada hari ini juga akan dilakukan setelah eksepsi dari kedua terdakwa, kelima terdakwa lainnya dan dua terdakwa yang mengajukan eksepsi pada hari ini akan mendengarkan tanggapan dari Jaksa, kemudian dilanjutkan dengan putusan sela. Dan pada kasus ini mereka didakwa melanggar pasal 544 dan 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dan setelah mendengarkan eksepsi ini masih akan dilanjutkan persidangan terkait tanggapan Jaksa dan juga putusan sela yang akan disampaikan oleh Hakim kembali ke studio Didis. Baik Sela, apakah ada tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pengadilan negeri terkait dengan terdakwa lainnya, apakah akan dilakukan pemeriksaan dan juga sidang lanjutan secara bersamaan begitu? Ya Didi seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa hari ini agendanya dilangsungkan begitu, setelah mendengarkan eksepsi dari kedua terdakwa, Apri John dan juga Mas Duki, akan mendengarkan tanggapan Jaksa terkait terdakwaan yang disampaikan kemarin dan juga menanggapi dari eksepsi tersebut. Selanjutnya nanti Hakim akan memberikan putusan sela pada persidangan hari ini Didis. Baik, terima kasih atas laporan lain, Jurnal Yusbit TV, saya Lari Ski dan Jurnal Keperawai Yusantiko. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.